Warga sedang berada di tepi Kalibayeti, tempatnya di wilayah Asam II, Kelurahan Kamala Putih, Kota Waingapu, Sumba Timur, pada Senin 24 Oktober. Buaya berukuran panjang lebih dari 2 meter itu ditemukan oleh seorang warga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, buaya itu tampak sedang berjemur di bahu sungai dengan bagian tubuh hingga ekor jelas terlihat, sementara bagian kepala terhalang rerumputan dan dedaunan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rian. Baik, Mei dan Tribuners dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Warga kembali menemukan seekor buaya yang sedang berjemur di bahu Kalibayeti, tepatnya di wilayah Kamala Putih atau lebih tepatnya di wilayah Asam II. Wilayah tersebut berjarak hanya 300 meter daripada jembatan muara dan berdasarkan keterangan daripada warga yang menemukan buaya tersebut, yakni Bapak Domulai Dorama, buaya tersebut ditemukan pada hari Senin pagi saat dirinya akan mengambil air atau menuju kali tempat mereka biasa mengambil air dan mandi. Saat itu buaya berada di tepi kali dan tampak bagian belakang buaya, sedangkan kepala buaya tersembunyi di dalam semak-semak atau rumputan. Pada saat itu warga tersebut atau Domulai Dorama langsung melaporkan kepada pihak kelurahan dan pihak kelurahan langsung menghubungi Balai Taman Nasional. Dorama sendiri menceritakan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu dirinya menjadi korban saat dirinya mandi di kali tersebut sekitar pukul 19.00 atau jam 7.00 malam, dirinya ditabrak atau bersenggolan dengan ekor buaya sehingga menyebabkan luka di bagian perut. Dan dirinya menyebut bahwa saat air surut buaya tersebut kerap muncul dan itu sudah berlangsung lebih dari tiga tahun. Warga berharap pemerintah Kabupaten Sumba Timur atau pihak terkait dapat mengkondisikan keadaan tersebut karena lokasi ditemukannya buaya itu merupakan lokasi warga untuk mencari air dan juga untuk keperluan seperti mandi dan cuci. Pihak kelurahan Kemal Putih sendiri menyebut bahwa mereka sudah berkoordinasi namun dari pihak Balai Taman Nasional menyebut bahwa tidak bisa melakukan koordinasi karena tidak ada penangkaran di wilayah Sumba Timur dan mereka harus berkoordinasi dengan pihak BKSDA di Provinsi NT yakni di Kupang. Demikian Mei dan Tribuners dari Sumba Timur. Terima kasih Rekan Rian atas lomporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Kamala Putih serta Kasipem Kelurahan Kamala Putih berikut tayangannya untuk Anda. Baik Bapak, kapan Bapak lihat buaya ini keluar atau muncul di air ini Bapak? Kalau dia sering muncul di air, ketika air belum pasang, jadi dia bejamur di darat yang kering. Kalau sudah pasang berarti dia larinya menuju ke hulu. Tapi dia sekitar situ saja, tidak sampai di jauh-jauh. Biasanya kalau ini juga dia cari makan, dia biasanya lalu lalang juga. Kami sebagai pemerintah kelurahan, saya atas nama Kepala Seksi Pembunuhan. Waktu itu setelah kami dapat informasi, kami turun langsung ke lokasi. Dan hasil pemerintah kami dengan masyarakat di sekitar sini, bahwa buaya itu sudah selalu ada di tempat ini. Dan sempat juga kami minta itu sama Taman Nasional, dan sempat juga mereka turun. Kita minta untuk menghapuk evakuasi, tapi ternyata mereka juga masih minta untuk koordinasi dengan Taman Nasional Kepapunya. Karena kita punya di sini, Sumpah Timur, belum ada tempat penangkaran buaya. Jadi mereka masih koordinasi dengan Taman Nasional Kepapunya, nanti setelah hasilnya, nanti akan dikontumas kebanyakan dan kelurahan. Tapi untuk semester waktu bagi masyarakat yang pengguna air, kami juga sarankan untuk semester waktu untuk waspada dulu. Sudah boleh dulu pakai ini kali, nah kalau mau pakai, nanti airnya ditimba saja dari kali ke darat untuk mandi. Begitu juga hewan-hewan itu, bisa juga ditimba saja aja, atau selusi pandi tepat itu, ya balikan sarankan untuk pakai dinamo. Jadi itu saja akan simba kepada mereka, dan mereka juga terima salat itu, tetapi untuk semester waktu mereka juga belum punya dinamo. Jadi mereka masih akan berusaha untuk di, setelah ini, mereka akan berjuang-juang untuk beli nama, untuk datangkan air ke darat. Gubernur Prof.